Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk contoh editannya seperti berikut ini Terima kasih 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 Okay guys Terima kasih 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 kecil kayak gini nah kayak gini ya guys Oke kalau udah kemudian untuk durasi pada transisinya kita bisa turun aja ke durasi waktu 0.20 nah kayak gini ya guys Oke kalau udah kemudian klik aja bagian terapkan ke semuanya Nah kalau di kita klik kemudian kita bisa simpan dulu untuk video ini Oke kalau di kita simpan kemudian kita bisa keluar aja Nah keluar dan buat project baru lagi Oke kalau di kita buat project baru lagi kemudian untuk video yang barusan aja kita simpan kita bisa masukin aja Nah kalau di kita masukin kemudian kita bisa klik aja icon tambahkan lapisan di bahan sini Oke kemudian kita bisa masukin aja mentahan efek yang berdurasi sekitar 26 detik yang udah kalian download di kolom komentar di bawah video ini nah efek ini ya guys efek kita follow seperti ini Oke kalau udah untuk ukurannya kita bisa besarin aja nah besarin digambar lebih pada background videonya Oke kalau udah kemudian di bawah sini kita bisa geser aja dan kemudian masuk aja ke bagian pencampuran Nah jadi guys di bagian pencampuran ini kita bisa pakai aja yang menghindari warna kayak gini Nah kalau udah kemudian klik centang dan geser aja ke kanan dan kemudian kita bisa masukkan aja deh untuk lagu yang kita gunakan kali ini Oke kalau lagunya udah kita masukin kemudian jadi deh Nah jadi kayak gini guys untuk editan kali ini ya gimana mudah bukan Oke kalau udah kita bisa simpan aja untuk video ini nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini diselak aja kalau suka dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax